Kami datang ke sini hari ini menemui Anda semua Untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami Kurang lebih setahun yang lalu Anda, Mahkamah Konstekusi, dinistakan Lembaga ini diperlakukan hanya sebagai jurus tempel berlahan Mahkamah terhormat, diinfiltrasi untuk membuka jalan bagi semua dinasti Ketika di Indonesia yang justru ditegakkan sebagai Republik dengan darah dan dosa Dengan darah dan doa Bukarlo Yang memelopori kepemimpinan Republik ini pernah berkata Jadikan beritaku sebagai kesaksian Bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat Para Hakim Konstitusi yang terhormat Hari ini kami tambah terima kasih kami Karena Anda telah mengembalikan bukan saja Martabat, Mahkamah Konstitusi Tapi juga hak-hak kami Khususnya hak demokratik dalam kompetisi politik Telah lama hak-hak rakyat dilipat-lipat Bertahun-tahun politik diubah Hanya jadi permainan para juragan partai Dalam memilih wakil dan pemimpin Pemilu dan milik adat praktis Dan tertutup bagi rakyat yang luas dan tidak terbuka Bagi mereka yang tidak berpatai Padahal telah menjadi rahasia umum Di dalam dan dikuat parlemen Partai-partai telah menjadi bunglon Berubah mirip kongsi jual-beli Jual-beli suara Jual-beli dukungan Jual-beli integritas Dan telah menjadi rahasia umum pula Bahwa politik pada hari ini Bukan lagi memperjuangkan untuk perbaikan kehidupan rakyat Kini politik adalah medan perdagangan Semua diringkus untuk dipertukankan Dengan kedudukan dan dengan kekuasaan Berlaku jujur disisihkan Karena tidak laku Berlaku tidak jujur Menjadi kelaziman yang baru Betapa menyedihkan